Pemisah, aku Aisyah Dan aku Bunda Ajasuryani Sekali ini kita berdua Akan membuat tutorial tentang Bagaimana cara daun mangga dijadikan uang Oke Pemisah Selamat menyaksikan Dadah, cikgu Nah Pemisah Tutorial video kali ini adalah Memberikan cara-cara mengawetkan daun mangga Sehingga kita bisa menjadikan daun mangga ini berguna Tidak lagi menjadi sampah Atau hanya dibakar Bahan yang digunakan adalah kaporit dan soda api Ini bahan dasarnya ya Selanjutnya daun mangga Bahan utama Ini sudah kering Dan sudah digunting-gunting Seperti video pertama ya Pertama Kemudian kita isi air Jadi kita isi airnya Jika daunnya sudah tenggelam Di dalam panci Tapi kita hitung ya Ini bunda Masukkan airnya Sebanyak 10 Timba air Jadi kita tumbuk-tumbuk dulu ya Soda apinya Karena keras Dan Karena takarannya 1 sendok soda api Sama dengan 2 timba air Karena 10 timba air tadi Maka 5 sendok soda api Kita masukkan Kedalam panci bersama daun mangga tersebut Nah selanjutnya Kompor kita nyalakan Dan kita tunggu ya Pemirsa Oke lanjut Jika Daunnya sudah agak panas Seperti ini Kita aduk-aduk ya Jadi kita periksa setiap saat Apakah daunnya sudah ada perubahan Jika sudah Bagus Dan sudah perubahan Kita angkat Kemudian pindahkan daun tersebut Di Ember yang kosong Atau kabaskem yang kosong Kita keluarkan daunnya Dan Dibuang airnya Supaya gampang mengambil daun yang masih tersisa Ini sebenarnya airnya bisa juga dipakai Daun ulang Tapi nanti di video berikutnya Saya tampilkan Ini dulu Lanjut Ini masih ada sisa Jadi pemirsa bisa lihat Sisanya Kita sampai bersih ya Dari panci Kemudian Kita bilas Kita bilas Daun mangga tersebut Sampai bersih Jadi ingat Jangan lupa pakai kaos tangan Karena ini Mengandung zat kimia Yang bisa Merusak Kulit kita Ini sebelumnya Sebenarnya bunda tidak pakai Seperti itu Hanya diaduk-aduk pakai Kayu Atau Gayung ya Tetapi Ternyata memudahkan Kalau kita pakai kaos tangan Seperti ini ya Pemirsa Nah ini daunnya sudah agak Airnya sudah agak bersih Tidak terlalu coklat lagi Tapi tetap kita bersihkan terus Sampai benar-benar bersih Seperti ini Nah Selanjutnya Pemirsa Kita akan mengisi air Jadi kita isi air Jadi kita isi air ini Persiapan untuk Pemutihan Atau merubah warnanya Bahan yang dipakai adalah Kaporit Jadi takarannya adalah Satu timba air Sama dengan Dua sendok kaporit Jadi sebaliknya tadi Soda apinya Nah Karena tadi bunda pakai Empat timba air Maka Soda Kapurnya Kita pakai Sebanyak Delapan sendok Seperti itu Pemirsa Oke Nah kita aduk-aduk Setelah kita aduk-aduk Seperti ini Pemirsa Kita biarkan Diamkan Selama Satu malam Jadi Biasanya Bunda Bunda itu Kerjakan ini Biasanya Bunda kerjakan Malam Jadi besok pagi Bisa saya lihat Nah ini sudah ada Perubahan Oke Seperti ini Maka kita Sudah bisa Mengolah Tapi jangan lupa Dicuci dulu ya Jadi cara cucinya juga Sampai bersih Ini sudah ada perubahan ya Pemirsa Nah seperti itu Kita cuci Sampai Benar-benar Bersih Dan ingat Kembali Jangan lupa Pakai Kaos tangan Ya Kita cuci sampai bersih Dulu ya Pemirsa Ya Videonya Saya percepat Biar cepat Selesai Karena Kalau tidak Dipercepat ini Ya lama Videonya Lanjut Pemirsa Setelah Daunnya Sudah benar-benar Bersih Kita Lanjut Ke Pengeringan Jadi Jadi kita Di pengeringan Kita siapkan Tempat pengeringan Dengan jala Saya pakai jala ya Ada jala yang saya pakai Memang Saya siapkan Atau jaring Siapkan Tapi caranya Menjemur ini Tidak terlalu lama Hanya saja Kalau kita mau simpan Sampai bertahun-tahun Belum dipakai Ini bisa Dijemur Sampai kering Oke Terima kasih Jangan lupa Like dan Comment Serta Subscribe Dan Share Karena ini Sangat berguna Sampai 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 Sampai